Kata-kata yang menurut mama enggak sopan, emang itu bahasa di HP, emang begitu gitu untuk ABG-ABG. Anjay, anjay. Yang anjay itu kayak, aduh ini aib banget nih. Orang kan ngomong binatang gitu kan. Apa itu maksudnya? Jadi bahasa halusnya gitu, kalau aku artin sendiri. Betulnya sah-sah aja sih anak menggunakan bahasa gaul. Karena itu adalah merupakan salah satu bagian dari penyelesaian dirinya di lingkungan teman sebayanya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermah. Yang pertama, anak harus paham betul makna dari bahasa gaul yang digunakannya. Yang kedua, bahasa gaul yang digunakan tidak berkonten negatif dalam arti jorok ataupun melanggar etika. Dan yang ketiga adalah anak bisa menggunakan bahasa ini dengan tentunya tahu kepada siapa, di mana, dan kapan dia menggunakan bahasa gaul tersebut. Terima kasih telah menonton!